Intro Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, DPRA memutuskan menyetujui rancangan Kanun Aceh tentang pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Aceh tahun anggaran 2019 Persetujuan itu merupakan hasil dari rapat paripurna DPRA pada selasa 10 November 2020 dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi yang ada di DPRA terhadap rancangan Kanun Aceh tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBA tahun anggaran 2019 Sidang paripurna yang dipimpin Ketua DPRA Dahlan Jamaluddin itu dihadiri langsung oleh Gubernur Aceh Nova Iriansyah Sidang dimulai pukul 3 sore dan berakhir hingga Azan Maghrib berkumandang Fraksi-fraksi yang ada di DPRA kemudian diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat akhir mereka Kesempatan pertama diberikan kepada Partai Aceh lalu disusul Demokrat, Golkar, dan seluruh fraksi lainnya yang ada di DPRA Dalam penyampaian pendapat akhir, seluruh fraksi yang ada di DPRA menyatakan menerima rancangan Kanun Aceh tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBA 2019 untuk ditetapkan menjadi Kanun Aceh Setelah semua fraksi menyampaikan pendapat akhir mereka Selanjutnya, Ketua DPRA Dahlan Jamaluddin mempersilahkan Sekretaris DPRA Suhaimi untuk membacakan naskah keputusan DPRA tentang persetujuan DPRA terhadap rancangan Kanun tersebut Suhaimi juga membacakan persetujuan rancangan Kanun Aceh tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBA 2019 menjadi Kanun Aceh yang akan dilakukan dalam merapat peripurna DPRA yang akan dijadwalkan kemudian setelah dilakukan penyesuaian dengan keputusan Menteri Dalam Negeri Usai penyampaian keputusan tersebut, sidang peripurna kemudian dilanjutkan dengan prosesi penanda tanganan dokumen keputusan tersebut Penanda tanganan dilakukan Ketua DPRA Dahlan Jamaluddin, Wakil Ketua Dalimi, Wakil Ketua Hendra Budian, dan Wakil Ketua Safaruddin Sementara dari pemerintah Aceh, penanda tanganan dilakukan Gubernur Aceh Nova Iryansyah dengan didampingi Sekda Aceh, Takwallah